Nah teman ini sudah berhasil ya game Guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan Oke teman selamat datang di channel ACFCH Pada video kali ini saya akan membahas cara menggunakan game Guardian No Root di multispatch Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah mendownload bahan-bahannya terlebih dahulu Ada multispatch, lip checker, dan game Guardian Nah silahkan untuk link downloadnya saya sudah taruh ya di pin komentar Oke sekiranya kalian sudah mendownload dan menginstall bahan-bahannya Langkah selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi lip checker Nah ini kita sudah masuk ya ke dalam aplikasi lip checkernya Oke di bagian sini ya teman kalian tentukah saja game yang akan kalian mainkan itu game apa Lalu tinggal cek saja bit gamenya Nah misalnya game yang akan saya mainkan ya di multispatch yaitu zombie tsunami Nah untuk game zombie tsunami ini sudah ada ya informasinya 32 bit Oke setelah mengetahui bit gamenya akan kalian mainkan itu berapa bit Langkah selanjutnya masuk saja ke aplikasi game Guardian Nah di bagian sini samakan saja ya teman-teman dengan bit game yang akan kita mainkan Karena game yang akan saya mainkan itu 32 bit Jadi harus installnya ini yang kedua ya untuk game 32 bit Misalnya game yang akan kalian mainkan 64 bit Maka kalian harus installnya yang paling bawah untuk game 64 bit Di bagian sini tunggu saja sampai proses loadingnya selesai Nanti game Guardian bakalan menginstall lagi dengan nama acap Oke pasang saja aplikasinya Huh namanya Pio guys Kalau ada google play protect seperti ini izinkan saja Nah teman ini untuk game Guardian sudah berhasil terpasang Ada S2 dan H2 Nah untuk game Guardian yang SW dan HW kita uninstall saja ya Nah teman kalau sudah seperti ini ya Langkah selanjutnya kalian masuk saja ke dalam aplikasi Multispatch Oke nah teman kita langsung diarahkan untuk mengklon aplikasi dan game ya Oke di bagian sini kita klik ya game yang akan kita mainkan Beserta kita cari ya game Guardian Nah kalau sudah seperti ini ya teman-teman kalian klik saja clone with Shimmer Multispatch Ini yang paling bawah Oke di bagian sini kalian tunggu saja ya sampai proses cloningnya selesai Oke ini untuk proses cloningnya sudah selesai Buka saja aplikasi game Guardiannya Oke beri izin ya Untuk mengakses berkas kita agar game Guardian bisa digunakan Oke klik lagi game Guardiannya Nah di bagian sini ya teman-teman kita klik oke Oke lalu oke 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 terus Nah lalu di bagian sini untuk izinkan menarik di atas aplikasi lain kita aktifkan ya teman Nah kalau sudah seperti ini klik saja tombol kembali Nah lalu kita buka lagi ya aplikasi game Guardiannya Oke di bagian sini kita langsung saja klik mulai di bagian pojok kanan bawah Nah ini teman game Guardiannya sudah ada ya sudah berhasil mengambang lah sudah bisa digeser-geser Oke langsung saja kita bakalan uji cobanya di game Sebelum kalian lanjut ke tutorialnya langkah baiknya klik tombol subscribe dulu ya teman-teman Nah teman ini saya sudah masuk ya di dalam game zombie tsunami Oke kita bakalan langsung uji coba ya untuk mengklik game Guardian Apakah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan atau tidak ya teman-teman Oke langsung saja ini untuk di bagian game Guardiannya klik Nah teman ini sudah berhasil ya game Guardian sudah bisa membaca di game yang sedang kita mainkan Tutorial ini berhasil ya teman-teman memakai game Guardian tanpa akses root Nah silakan buat kalian yang mau coba coba saja ya teman-teman Oke mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Cus support terus